Terima kasih telah menonton Jadi saya Ninda, terus ada band kita juga The Waves yang terlipat disana Dan apa namanya, banyak juga teman-teman yang Teman-teman Ninda, teman-teman saya juga yang terlipat di video video Mungkin pada saat scene acting kita lagi berantem, saya nampar dia Jatuh beneran Dan keguling Muter Itu yang seru, yang sangat berpesan pada pengambilan video Video nya Ternyata Ada Inggrisnya juga Sudah lama bertemu anda Berapa tahun? Lama sih Kita deket juga Jadi akhirnya kita mau mungkin Kenapa kita gak bikin proyek Tentu betulah saya nulis Single ini Indonesia Jadi saya tawarin Tentu betulah Tentu betulah Kita bikin proyek Indonesia Awal yuk Tentu betulah Tentu betulah Tentu betulah Tentu betulah Dan sampai sekarang Kita bisa proyek bareng Kalo cho cho Namanya project duet kan Harus ada kemistrinya Kalo untuk gini kita udah sama-sama mempunyai pasangan Maksudnya, ya, edizen kan berhub juga Mungkin dari lagu kita udah share ya lewat Apple Music dan Spotify Dan video clip ini nanti mungkin rencana kita akan bikinin acara kecil Untuk perilisannya di Januari 2018 nanti Ya, Astung Garak ada Ya semoga setiap single yang saya cipta itu dapat respon positif dari teman-teman Itu akan membuat nanti saya semakin Kalau saya nanya dia ya, emang kita, saya nyanyi bareng sebelumnya, yang mau jadi Saya mutuskan untuk capung dunia, yang tarik suara Kita nyanyi-nyanyi bareng aja sekarang, kita kasih foto lebih betul Tapi kita yang benar-benar gak tau sih Pengen aja ya? Tapi kita dua gitu Senang-senang sih Mungkin informasi kita untuk saat ini yang paling ingini di Instagram aja sih Facebook juga Mungkin ada Youtube juga Kita juga share video-video di sana nanti Jadi Onepedia itu kita promosiin Jadi pasannya gini sih Itu kan judul lagu sesautu Jadi penyesalannya selalu datang Terlambat kan Jadi ya adanya kita kasih tau penonton Jadi memvisualisasikan lewat video itu Bahwa jangan sampai kita menyesal Karena kesalahan yang kecil Jangan sampai menyakiti yang suara kita sayang Cuma biar kita ego- ego Ya Ya Nanti kalau misalnya sudah akhirnya pandemi Gak usah kembali Gak usah kembali Terusnya Dengan cintanya Airi semuanya Saya udah nyanyi band dari tahun 2005 Jadi 2005 Saya udah mulai ngeband-ngeband Saya suka musik Sampai 2009 Akhirnya saya vakum Terus di tahun 2011 Mulai lagi nyanyi ke pasar-basar Kape-kape sama temen-temen Dan pada saat itu kami bubar Dan Saya terpikirkan Karena kemarin sih juga Ada band-band Bali juga ya Seperti Kis Muti-Mutipora Hati itu memotivasi saya juga Kenapa gak kita Angkat lagu Bali ini sebagai Lagu yang Trend sekarang gitu Jadi saya tertarik dari sana Akhirnya 2015 Saya meriris Single pertama itu Yang berjudul Mawali Jadi Mulai dari sana Mendapat respon yang positif Dari Temen-temen ya Jadi itu yang membuat saya Ah Kenapa kita gak berkarya lagi Gitu aja tuh Sampai 2017 Sampai Single ketiga Belum tau sih juga Nanti kita akan segera Info Dua ini Kita berdua lagi Dua ini Mau inspirasi Atau bagi orang-orang yang Misalnya Ada pasangan-pasangan Yang berapa Yang bisa menyakiti Gitu Lebih baik Yang gak sampai ada penyesalan Gitu Gitu aja sih Ya kan Ya Misalnya ada ditinggal Beneran ditinggal Apalagi Kemana Atau Selamanya Atau kan Sakit Itu sih ngingetin aja Lagi ya Kits jaman now ya Kits jaman now lagi Kits jaman now lagi Kayak gitu lah Pasangan tuh gampang buat tangan yang Gitu sih Harus ya Harus ya Harus ya Coba mengerti Menurut saya sih ini sangat positif sekali ya Sudah banyak sekali Anak-anak muda kreatif yang sudah berani tampil Dan apa namanya Bahwa Mereka punya karya itu Itu kalau menurut saya sih bukan Bukan persaingan Jadi menurut saya itu sangat positif sekali kan Jadi semakin ramai Jadi sudah Masyarakat sudah tidak lagi menilai Lagu Bali ini Oh Lagu Bali ini seperti dulu gitu Jadi lagu Bali pun Bisa dinikmati Dengan cara dikemas Semodern mungkin gitu Jadi menurut saya sih itu sangat positif Bukan adanya persaingan gitu Menurut saya Musisi-musisi yang lain juga Saya juga masih banyak belajar Jadi Tetap berkarya Dan totalitas dalam berkarya Dalam Maupun itu dalam Aransemen musik Atau pengharapan video klip Yang pertama sih Penyampaian Pesan terhadap lagu tersebut Halo teman-teman Terima kasih sudah nonton video ini Dan jangan lupa video kita Tinggal ketiga sesuatu akan Rilis di Januari 2018 Dan jangan lupa Like dan Subscribe Channel 3Move TV Oke Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih